Hai baking lovers, selamat datang di channel kami Di video kali ini aku bikin bolu cup warna-warni Jadi bolunya ini aku letakkan di dalam cup kecil-kecil seperti ini Aku sajikan dengan buttercream dan juga topping Di sini aku cuma pakai 1 butir telur aja Tapi bolunya ini empuk dan lembut banget Ini pas banget buat yang mau jualan Ataupun bisa juga untuk sajian ketika ada acara Nah mau tau gimana cara buatnya dan apa aja bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Buat yang belum subscribe, klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami Jangan lupa cek deskripsi buat teman-teman yang membutuhkan rincian modal bahan dan harga jualnya ya Pertama kita siapkan wadah dan kita pecahkan 1 butir telur Tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau sekitar 50 gram Setengah sendok teh emulsifier disini aku pakai SP Bisa juga pakai DBM atau ovalet Selanjutnya ini kita mixer menggunakan kecepatan tertinggi Hingga mengembang putih dan kental berjejak Setelah mengembang putih dan kental berjejak Kemudian ini kita matikan mixernya Kita siapkan ayakan Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung terigu atau sekitar 60 gram Setengah sendok teh baking powder Satu saset vanili bubuk Ini aku pakai merek kupu-kupu atau sekitar setengah sendok teh Terakhir 1 sendok makan susu bubuk Selanjutnya ini kita ayak akur teh Selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Pelan-pelan aja menganduknya Supaya adonannya tidak turun Tambahkan 4 sendok makan air suhu ruang Yang terakhir kita tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Dan tidak ada minyak yang mengendap di bawah Kalau sudah rata dan tidak ada minyak yang mengendap di bawah Kemudian kita hentikan pengandukan Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian Disini aku bagi menjadi 5 Untuk diberi pewarna makanan Terakhir Terima kasih 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 Selanjutnya ini kita akan kukus, ini airnya sudah mendidih, kita masukkan semua adonannya Lalu ini kita tutup kembali dan kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil Setelah 20 menit kita kukus, ini kita buka dan ini kita tes pematangannya menggunakan tusukan kayu Kalau tidak ada adonan yang nempel di kayu, tandanya ini barunya sudah matang, kemudian ini kita angkat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya bolunya boleh digoyang-goyangkan seperti ini, supaya topiknya lebih rata Dan ini dia bolu cup warawarinya sudah jadi, ini gampang banget ya buatnya dan tampilannya sangat cantik Jadi sangat pas untuk ide jualan Dan pastinya ini bisa juga untuk ide sajian ketika ada acara di rumah ataupun acara di kantor Kalau teman-teman mau bikin lebih banyak lagi, resepnya ini tinggal dikalikan 2 aja ya Dan ini sekarang aku mau coba ya, kalian bisa lihat ini balunya, kalian bisa lihat ini bisa kita sendok seperti ini, ini bisa kita sendok seperti ini, jadi tidak perlu dikeluarkan dari cupnya Warnanya warnanya, warnanya ya, ini tuh rasanya, ini tuh rasanya enak, kita padukan dengan buttercream dan topping jadi lebih enak kita makannya Meskipun bolunya ini cuma pakai 1 telur, tapi ini tuh enak, lembut dan empuk dan juga gak seret Jangan lupa untuk kita tutup menggunakan tutup cupnya ya Kalau teman-teman suka dengan video aku ini, jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe, terima kasih Bye